Hajat mana saja yang harus kita urus? Kita ketahui bahwa nandatul ulama itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Sehingga bukan hanya hajat-hajat agama saja yang dikelola, yang diurus, tapi juga hajat-hajat kemasyarakatan, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nah, dan itu semua membutuhkan biaya. Tempoh hari di dalam musyawarah nasional dan kongresi besar nandatul ulama yang kita selenggarakan di Yogyakarta, kami sudah sampaikan bahwa di antara komponen strategis untuk pengembangan NU ke depan itu adalah bahwa kita harus membangun suatu kapasitas keuangan independen yang sustainable. Jadi kapasitas keuangan yang mandiri dan lumintu. Jadi, tidak cuma sekali dapat hilang, sekali dapat habis, tetapi lumintu. Jadi independen, jadi kita memerlukan satu, apa namanya, independen and sustainable financial capacity. Nah, maka memang sejak awal, sejak saya, sejak periode saya ini, BPNU telah membentuk kooperasi, yang nanti anggotanya adalah warga, dan kemudian kooperasi ini bersama-sama dengan perkumpulan NU, join antara kooperasi dengan perkumpulan NU, NU sebagai perkumpulan nih, badan hukum perkumpulan, membuat join untuk mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini di beberapa bidang, ada dalam bidang retail, ada bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan ini lain nanti diharapkan menghasilkan revenue untuk pembiayaan organisasi untuk mengurus umat itu, untuk mengurus umat. Nah, bidangnya bisa macam-macam. Nah, saya tahu ini dikaitkan dengan tambang, tadi sudah dijelaskan. Masalahannya itu bahwa ini pemerintah punya kebijakan afirmasi kepada ormas-ormas keagamaan. Mungkin sebetulnya, ya, mungkin, ya, ini keseluruhan kami, yang paling dipikirkan mungkin memang NU. Mungkin, ya, mungkin. Karena NU punya umat begitu besar. Survei-survei mengatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU. NU punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 30 ribuan pesantren, ngobrasa, dan lain sebagainya. Yang untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya-sumber daya. Dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas, sebetulnya komunitas, yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi. Sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini. Nah, maka, eh, butuh. Butuh revenue. Nah, pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan. Sehingga pada waktu pembukaan mutamar ke-34 di Lampung, bulan Desember 2021 dulu, Presiden Jokowi Dodo dalam pidato pembukaan mutamar itu menyampaikan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu belum sampaikan dulu. Di pembukaan mutamar itu artinya ya belum tentu ketua umumnya saya waktu itu. Karena baru pembukaan mutamar. Tapi artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk rumah-rumah sekeagama ini. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama, seperti saya katakan, butuh. NU ini butuh. Apapun yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Karena keadaan di bawah ini memang, ya sudah sangat-sangat memperlukan interferensi sesegera mungkin. Cuma NU bisa bayangkan sekarang, satu pesantren aja mari kita lihat ya. Pondok pesantren Terboyo Kediri, itu santrinya total 43 ribu. Dengan infrastruktur yang sangat terbatas, sehingga satu kamar, satu kamar seluas kira-kira 3x3 meter, itu diperuntukkan rata-rata bagi 60-70 orang santri. Sehingga mereka hanya bisa pakai kamar itu untuk menaruh barang, dan mereka tidur di sembarang tempat. Untuk tidur itu mereka harus tidur di emperan kelas, di masjid, di sembarang tempat. Karena tidak ada masing-masing kamar untuk tidur. Nah, kalau kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan dengan macam-macam parameter birokrasi yang pasti lama sekali. Undang-undangnya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah, kami, karena selama ini NU ini secara langsung ingkis dengan mereka, kami mengetahui persis bagaimana cara melakukan, bagaimana melakukan intervensi yang strategis untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kita misalnya juga punya muslimat Eko itu mengelola ribuan taman kanak-kanak dan raututul akfal. Dan buahnya itu, ribuan taman kanak-kanak, raututul akfal itu, guru-gurunya itu cuma diberi honor yang sangat minimal. Saya tahu sendiri, ada yang cuma 150 ribu sebulan. Honor guru raututul akfal ini. Nah, kalau nunggu, dan ini kan semua ini inisiatif komunitas. Komunitas sendiri yang bikin, ditopang dengan kapasitas komunitas, ya gurunya sih ikhlas semua. Ikhlas semua, cuma, ya yang melihat itu kan tidak tekan. Nah, komunitas sudah tidak punya lagi kapasitas yang lebih untuk memberi topangan lebih kuat. Nah, begini ini yang membuat kami dalam keadaan memang butuh sekali. Nah, kami memang, seperti saya sampaikan tadi, sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, tapi membuat perusahaan baru yang dijamin ini sungguh-sungguh nanti revenue-nya masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu. Sehingga misalnya, kalau saya nanti selesai masa bakti saya ini, tidak bisa saya bawa pulang perusahaannya itu. Jadi, tetap jadi miliknya NU ini, kita sudah desain sebilangan rupa. Nah, ini kan juga harus perlu waktu, sampai ini betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Nah, maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan informasi ini, kami melihat sebagai peluang. Dan segera kami tangkap. Ong butuh, gimana lagi gitu. Segera kami tangkap. Sehingga kami memang sudah mengajukan begitu. Untuk pemerintah mengeluarkan revisi PP no. 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Nah, sekarang masih berproses. Misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Nah, kemudian apakah NU punya sumber daya? Nah, ini benda rumum kami ini pengusaha tambang juga. Dan dia tentu tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang, dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan ini. Sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Tentu saja bahwa NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan hidup. Saya sendiri itu, saya pribadi, sejak 2016-2017, saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Indonesia ini semua tahu kaya kita ini merasa kaya. Kayaan Indonesia itu sumber daya alam. Kalau sumber daya alam itu tidak diambil, tidak diekstraksi, ya enggak jadi kaya kita. Nah, maka supaya kita benar-benar jadi kaya secara aktual, Memang seperti alam Harus di ekstraksi Nah cuma parameternya harus Memenuhi Kepentingan-kepentingan Terkait kemasrahatan umum Terkait Lingkuan hidup Nah Menurut saya Undang-undang dan peraturan-peraturan Regulasi-regulasi Praktis itu Mungkin tidak cukup Karena regulasi-regulasi itu Biasanya ada lubang Dan lubang itu biasanya diakali Nah tapi kalau kita punya konsensus Nasional Nah ini bisa menjadi dasar untuk Melakukan Pengawasan dan pengendalian Yang lebih baik ke depan Nah tapi tanpa menunggu konsensus Internasional itu Konsensus nasional tentang ekstraksi Sumber daya alam itu Nah Ya NU memberikan diri untuk Masuk aja dulu Nanti kita lihat Apapun juga NU punya NU ini berangkat Di samping Karena adanya kebutuhan tadi Tapi juga Dengan kesadaran akan tanggung jawab moral Terkait Lingkungan hidup Dan kemasrahatan masyarakat Secara umum Nah ini semuanya kita perhatikan Sejak awal Maka termasuk bahwa Konsensus jangan sampai ini Kemudian jatuh Kepada pribadi-pribadi Insya Allah kami sudah siapkan Desainnya Jadi itu tadi termasuk Bahwa desainnya itu Kita bikin kooperasi Yang anggutannya adalah warga Dan kemudian Apa Join Dengan NU Sebagai perkumpulan Untuk membuat PT Yang disitu Pejabat-pejabatnya Ex officio Nah Kedepan akan kami kembangkan Model yang akan lebih Secara bisnis Lebih reliable Lebih bisa diandalkan Profesionalitasnya Tapi juga Lebih aman bagi Kepemilikan NU terhadap itu semua Baru saja kami Menyenggarakan Pertemuan yang Eksesif Dengan Lembaga Delapasdam Untuk membahas Desain Termasuk desain Manajemen keuangan NU nantinya Makasih Soal BKD ini Sebetulnya sama Kita ini Kita minta Tidak Membawa Lembaga Warga NU itu Berhak membuat Pilihan politiknya Masing-masing Tapi jangan Membawa-bawa Lembaga Jangan Misalnya Berkampanye Atas nama Pengurus NU Jangan Menggunakan Fasilitas Fasilitas Milik NU Kantor-kantor NU Tidak boleh digunakan Untuk kegiatan Politik Nah ini Ini jelas Dan kita sudah keluarkan itu Apa namanya Parameter-parameter itu Semua pengurus Sudah tahu sampai kebawah Nah kalau mau dukung Mendukung silahkan aja Mendukung Ketika NU Masuk kesana Ormas masuk kesana Konfliknya itu Kemudian semakin luas Karena Nanti Ormas Pelawan masyarakat adat Misalnya begitu Itu yang pertama Yang kedua Ini kan masih ada Kriminalisasi terhadap aktivis Apa namanya Lingkungan Yang juga Melawan advokasi Terhadap tambang Nah Apakah NU juga Sudah Pertimbangan itu Jadi ini Wilayah yang Kira-kira banyak orang Menyayangkan ketika Misalnya Ormas keagamaan Masuk kesana Itu Tidak hanya soal Benefit Tapi soal Haasasi Soal Masyarakat adat Yang terpinggirkan Dan seterusnya Ini lebih jauh Dari pada persoalan Benefit Finansia Terima kasih Soal-soal itu Pertama ya Problem-problem Yang saya sampaikan Berkaitan dengan Masyarakat adat Dan lain-lain Itu sudah bisa Digeneralisir Ini kan tergantung Dimana tempatnya Kalau misalnya NU Dikasih tempat konsesi Di tengah perkukiman Ya tentu saja Kita tidak akan mau Atau dikasih konsesi Yang disitu ada Klaim Hak ulayak Misalnya Tentu tidak bisa Kita tidak maulah Ya kita lihat dulu Dimana tempatnya Kita kan belum tahu Ini mau dikasih konsesi Dimana Itu kita tidak mau Dan Apa namanya Terkait dengan Aktivis-aktivis Yang masih dikriminalisasi Nah ini secara keseluruhan Ini merupakan Isu yang menjadi Konsen semua orang Termasuk Termasuk NU Tentu saja NU Dalam hal ini Mendukung Gerakan-gerakan Dari para aktivis Untuk Perbaik Apa Untuk Kepentingan-kepentingan Lingkuan hidup ini Dan Meminta Supaya mereka Tidak Dikriminalisasi Tapi Kriminalisasi Itu kan Yang macam-macam Ada yang Kriminal beneran Juga ada Kita lihat Karena Pernah ada Kasus juga Di beberapa tempat Ada laporan Dikriminalisasi Nah setelah Kita Kirim Tim Dari LPB ANU Lalu Laporannya Ternyata Kriminal beneran Pak Ada lagi Jadi Artinya apa Bahwa para aktivis Ini dalam Perjuangkan Idealismenya Ini memang Harus Memperhatikan Strategi Dan Cara-cara Yang dilakukan Supaya Tidak Sampai Menimbulkan Masalah-masalah Seperti itu Masalah-masalah Kriminalisi Seperti itu Dan pada Resetnya Secara Umum NU Jelas Mendukung Idealisme Dan Nilai-nilai Moral Untuk Kemaslahatan Lingkungan hidup Dan masyarakat Secara umum Saya kira itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Fossil fuel Fossil fuel Untuk sumber Energi Karena itu Lebih murah Lebih Available Sehingga Tidak bisa Serta-merta Diterapkan Diterapkan Sebagai Prinsip Fossil Itu Tidak bisa Karena Kalau dilarang Fossil fuel Sampai Tidak boleh Naik pesawat Terbang Kemana-mana Dan sebagainya Nah termasuk Ini Sekarang Ini Masih Masih Dibutuhkan Pada dasarnya Energi Dari Batu Barah Ini Masih Dibutuhkan Kenyataannya Nah Dan Kebutuhan Itu Memang Kebutuhan Yang Real Yang bukan Dibuat-duat Yang pertama Dan kedua Untuk Transformasi Apa namanya Pemanfaatan Energi Itu Itu kan Dibutuhkan Transformasi Teknologi Nah maka Harus ada Strategi Supaya kita Ikut Menguasai Teknologinya Jangan nanti Kita Kita Tidak boleh Pakai Fossil fuel Tapi kita Lalu bergantung Teknologinya Pada orang Kan gila Itu Tidak boleh Begitu Tidak Mau Disuruh Begitu Jadi Pertama-tama Kita harus Tetap Merdeka Kita harus Kuasai Teknologinya Jangan Cuma Gantung Teknologinya Orang Itu yang penting Nah ini Semua Ini semua Masih Harus Dalam Proses Nah Soal PBB Dan Lain Ini kan Sedang Menaikan Wacana Supaya Semua orang Punya Konser Kita Juga Punya Konser Jelas Nyatanya Kita Juga Ikut Mengkapanjikan Penggunaan Listrik Energi Listrik Sebagai Pengganti BBM Untuk Mobil-mobil Tapi Nyatanya Sekarang Mobil Listrik Tidak Bisa Sampai Sampai Pakai Dari Jakarta Ke Purabaya Celaka Sampai Nanti Nanti 400 Kilo Harus Ngisi Baterai Satu Jam Dua Jam Yang Ngantri Ngisi 40 Mobil Bagaimana Ini hal Yang memang Masih Membutuhkan Pempecahan Jangan Harus Strategi Yang Deliberate Dan Adil Deliberate Dan Adil Soal Ini Tidak Beli Bidak Adil Nah Ini Satu Nah Kemudian Apa Tadi Soal Yang Kedua Lokasinya Kita Belum Tahu Lokasinya Kita Belum Tahu Kita Baru Mengajukan Ijim Nah Nanti Kalau Dikasih Lokasi Ini Kita Lihat Lalu Kita Tawar Namanya Ini Soal Tawar Menawar Juga Tawar Jangan Disini Masalah Namanya Bukan Pemerintah Sudah Mengatakan Bahwa Ini Prinsipnya Afirmasi Afirmasi Itu Jangan Kasih Masalah Sama Kita Nah Maka Itu Menjawab Juga Soal Bahwa Selama Ini Dikuasai Segelintir Segelintir Orang Ya Kan Sudah Bagus Pemerintah Ini Karena Kalau Nunggu NU Punya Duit Sendiri Yang Cukup Untuk Bersaing Dengan Segelintir Orang Itu Kan Kelamaan Nah Maka Pemerintah Memberi Afirmasi Ini Berarti Ada Kemuan Pemerintah Untuk Apa Memicu Praktek Yang Lebih Adil Dalam Soal Ini Kemudian Soal Sumber Daya Manusia Yang Kita Punya Ya Kita Sudah Sudah Bikin PT Kita Sudah Punya PT Dan Penanggung Jauh Ketawanya Bendara Umum Yang Juga Pengusaha Tambang Dia Mungkin Termasuk Segelintir Orang Tadi Mungkin Tapi Paling Tidak Dia Punya Jaringan Dari Komunitas Tambang Ini Dan Apa Namanya Sebetulnya Dilungkan NOI Itu Sendiri Sudah Banyak Seberdaya Manusia Menurut saya Yang Unggul Yang Bisa Kita Panggil Untuk Ikut Bekerja Ya Ini Kan Soal Proses Kan Ini Kan Bukan Kayak Kita Dikasih Nasi Fungkus Yang Bisa Dibuka Langsung Dimakan Tidak 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 Proses Selamat Dan NOI Saya Kira Saya Sangat Optimis Karena Kita Sudah Beberapa Tahun Ini Dua Tahun Terakhir Kita Melakukan Semacam Identifikasi Seberdaya Seberdaya Manusia Sekarang Ini Misalnya Kita Sudah Dapatkan Data 286 Profesional NU Yang Bekerja Di Berbagai Negara Sebagai Profesional Profesional Kelas 1 Ada Yang Bekerja Di Level Management Perusahaan Industri Pesawat Terbang Ada Yang Di Industri Keuangan Dan Macam Industri Teknologi Tinggi Yang Lain Dan Mereka Sudah Inggris Mereka Siap Untuk Bekerja Untuk NU Insyaallah Nanti Dalam Waktu Dekat Kita Ingin Menciptakan Satu Platform Untuk Berkumpulnya Sumber Daya Sumber Daya Baru Untuk Depan NU Kita Kita Bikin Semacam Summit Saya Kira Dalam Waktu Dekat Mungkin Tidak Sampai Akhir Tahun Akan Kita Pesahakan Ini Sedang Kita Maka Saya Optimis Insyaallah Ada Nah Saya Tau Apakah Harus Disebut Satu Persatu Personelnya Kan Tidak Perlu Ada Pendara Umum Sudara Hudfan Arif Ini Akan Memimpin Team Untuk Ini Terima kasih Tidak Tidak Usah Disiapkan Tidak Siap Sendiri Banyak Banyak Yang Sudah Siap Sendiri Tidak Tidak Usah Disiapkan Banyak Yang Sudah Siap Dengan Sendirinya Ini Moga Saja Menurut Saya Bila N.O. Ini Fakta Demografis Realitas Demografis Bukan Faksi Politik Itu Saja Nanti Itu Kalau sudah Jadi Kabinet Sampai Tanyain Satu Satu Itu Kalau Nggak Separuh N.O. Kalau Nggak N.O. Semua Itu Saja Tidak Tidak